Alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur di mana pemilu dan pilpres pada masa itu, tidak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih 25 tahun, jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!